Halo assalamualaikum teman-teman apa kabar semoga baik-baik ya dimanapun teman-teman berada nah bagaimana nih puasanya mungkin kalau di Indonesia sekarang dari ke-9 nah kalau kalau di Estonia nih di Tallinn sekarang aku puasanya selama 14 jam nanti buka puasa kurang lebih pukul setengah 7 malam yang enggak beda jauh lah ya sama di Indonesia sekarang tapi nanti pas akhir-akhir bulan puasa tuh di akhir Ramadan kita akan puasa sampai kurang lebih 16 jam semoga semuanya lancar ya Nah teman-teman di video kali ini aku mau bikin video masak lagi nih aku akan masak dua menu di mana dua menu ini adalah menu wajib yang harus atau yang biasanya aku masak untuk hari pertama puasa dan juga untuk di stok di bulan puasa gitu Nah sekarang aku mau masak gepuk dan kentang mustofa disini aku happy banget ya masa kentang mustofa karena mungkin buat teman-teman yang udah nonton video aku dari lama video belanja aku tahu banget kalau harga kentang situ murah-murah banget dimana cuma Rp6.000 aja per kilogramnya selain bahan-bahannya sudah tersedia harga kentangnya juga murah banget gitu jadi tanpa berlama-lama lagi yuk kita masak bersama-sama masak kepuk dan kentang mustofa Nah teman-teman pertama-tama aku mau masak kentang mustofa disini aku udah siapin sekitar 2 kg kentang udah aku kupas dan aku cuci Nah kemudian di sini bahan-bahan yang lainnya ada bawang bawang putih ada bawang merah ada cabai merah besar dan juga aku cab tambahin cabai rawit ya biar lebih pedas kemudian aku juga pakai dua lembar bay lip sebagai pengganti daun salam aku juga ini pakai gula pasir kemudian ada juga garam dan kaldu ayam setelah itu yang terakhir aku juga pakai ini nih sebagai pengganti asam jawa ya aku pakai konsentrator di tamarin ini produknya Thailand ini praktis banget sih jadi ini emang rasanya asam banget tapi emang bener-bener asam jawa yang kita butuhkan untuk bikin ini gitu nanti aku akan pakai mungkin sekitar satu sendok teh untuk masa kali ini Oke sekarang aku akan mulai dengan memproses kentangnya nanti akan aku mandolin kemudian aku potong-potong ukuran korek api dan aku goreng nah supaya seragam untuk potong-potong tipisnya aku pakai mandolin dulu jadi mandolin itu ya pas praktis banget ya aku beli dari IKEA dia tuh ketebalannya bisa disesuaikan ada tiga jenis ketebalan kemudian dia ada alat bantunya juga seperti ini nih Oke kita coba mandolin dulu kentangnya jadi kalau pakai ini tuh kerasa banget effortlessnya tapi harus hati-hati karena ini juga alatnya pernah melukai aku terlihat tajam banget ya kelihatan kan hasilnya ya oke nah udah selesai nih teman-teman ngemandolinnya airnya udah keruh banget ya nanti akan aku cuci lagi setelah aku potong-potong semuanya sekarang aku mau potong-potong tipis seukuran korek gitu ya kayaknya aku harus nyapin wadah baru lagi Nah aku udah ambil wadah baru nih yang udah belakui sama air bersih sekarang waktunya aku potong-potong diusahakan segera mungkin ya ukurannya udah penuh kita masukin ke wadah hijau nah ini dia hasil tadi aku potong-potong kayaknya setengahnya juga belum tapi udah sebanyak ini ya masih tersisa banyak banget ini sekarang kayaknya aku nyambi kali ya sambil motong-motong sambil dimasak juga oke nah selanjutnya aku mau goreng kentangnya minyaknya aku bikin agak banyak kali ya nah ini dia kentangnya udah aku cuci sampai airnya bening kayak gini setelah itu nanti sebelum kita masak kita tiriskan dulu ke wadah ini ya dibuang dulu airnya sedih oke kita mulai goreng aja bismillah udah panas diniknya usahakan semuanya terendam supaya matangnya bagus nah udah mulai kuning kecoklatan nih sebentar lagi siap untuk diangkat sekarang aku angkat nah kotor pertama sudah selesai sekarang kita lanjut ke kotor kedua nah alhamdulillah nih potong-potong kentangnya udah selesai sekarang sambil nunggu aku goreng-goreng karena kotornya banyak banget aku lanjut ke masakan selanjutnya sebagai stok bulan ramadhan biasanya aku kalau pertama kali puasa itu masak gepuk gepuk ya olahan daging sapi kayak semur gitu yang bentuknya pipi sebelum aku masak aku mau presto dulu dia biar empuk disini ada sekitar 800 gram daging tapi aku nggak tahu ini bagian apanya ya karena nggak ada keterangan di kemasannya tapi ini halal ini sekitar 800 gram kemudian aku juga nambahin serai bayrib sama daun jeruk untuk rebusannya jangan lupa juga garam ya udah yuk kita masukin satu persatu nah untuk presto nya pertama kita masukin dulu dagingnya kemudian masukkan air sampai dagingnya terendam cukup segini setelah itu kita masukin serai bay leaves daun jeruk dan garam kita aduk sedikit kemudian kita tutup nice kemudian kita akan presto dagingnya selama kurang lebih setengah jam ya sampai empuk kita setting kompornya di sedang ke besar oke kita tunggu sambil masak kentang nah ini udah jadi kentangnya udah satu tray padahal ini masih banyak nih yang belum aku goreng ini lagi terus menggoreng kalau cucinya bersih kayaknya memang kentangnya bisa terpisah dengan mudah gitu nggak perlu dikasih kapur sirih atau apa gitu nah kemudian ini bumbu-bumbu untuk kentang mustofa kita akan blender juga emang sih yang dibanyakin itu bawang putih ya bawang putih terus kita masukin juga cabenya oke tidak lupa cabe rawitnya kemudian kita juga kasih air terus kita siapkan bumbunya bumbunya gulanya konsentrat asam jawanya ini dia kentangnya teman-teman banyak banget ini 2 kilo jadi segini tapi kalau ditimbang pasti ringan sih ini nanti aku mau bagi dua kayaknya karena ini woknya nggak terlalu besar kemudian kita masukkan daun salam kita juga masukkan garam dan selalu ayam asam jawanya atau tamarin konsentratnya itu kita masukin juga gulanya agak banyak ya memang gulanya kemudian kita masak bumbunya sampai kadar airnya itu dia hilang nah kalau buihnya masih sebanyak ini ini tandanya kandungan airnya masih banyak banget nanti kalau kandungan airnya udah sedikit kita lihat sama-sama ya teksturnya kayak gimana nah ini buihnya tinggal sedikit ya tapi sementara itu aku mau bagi dua dulu ini aku akan bagi dua harus hati-hati karena ini panas banget nah kemudian aku sisihkan dulu nanti untuk poter kedua akan aku masak lagi enas banget oke sekarang aku mau masukin kentangnya bismillah saya mau makan siapa ya siapa maka 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 Oke setelah itu kita matikan Sompolnya Nah kemudian kita akan Letakkan Kentang Mustafa nya Di tray Yang besar tadi ini Dan kita tunggu sampai dingin Huyo Apanya Puzzle nya kok bisa Kita ratain Dan tunggu sampai dingin Sekarang kita lanjut ke kloter kedua Nah ini dia teman-teman kloter keduanya Tadi aku udah coba yang kloter pertama Rasanya itu enak banget Badas, manis Gurih juga Nah setelah ini Setelah selesai aku juga mau simpan ini Di tray yang tadi Nah emang yang agak PR nya tuh Kalau bikin kentang Mustafa justru Yang proses caramelized sauce nya Karena Itu adalah Kunci si tekstur Dari kentangnya akan melempem Atau tidak Selesai Matikan kompornya Keriuk tahan 2 bulan Wuh Jatuh Jatuh Masukin 2 aja semuanya Ini aku pake 2 kg 2,2 sih sebenernya 2,2 kg kentang teman-teman Banyak banget Ini bisa jadi stok buat sebulan ini Oke Kita tunggu sampai dingin keduanya Soalnya aku mau coba nih Enak Gimana rasanya Dan enak Pedas, manis Mantap Oke Ampruf ya Nah kemudian buat bikin gepu Aku mau liatin Bahan-bahannya Apa aja nih Yang pertama Ini ada biasa Bawang putih Bawang merah Kemudian ada Jahe Ada gula merah Ada cabai merah besar Yang udah aku buang bijinya Kemudian ada bay leaves Ada kemiri Marinya aku kasih agak banyak Terus ada juga lengkuas kering Nah selain itu Ada bumbu halusnya Dan disini ada kunyit Dan ketumbar Kemudian ada juga Merica, garam, dan kaldu ayam Nah biar makin gurih Aku juga nambahin santan Santan instan Dan untuk nanti ngeblendernya Aku akan dibantu pakai air Pertama kita akan blender dulu bahan-bahannya Kita masukin bawang putih Bawang merah Cahe Kemiri Cabai merahnya juga Untuk Bantu kerja blendernya Aku potong-potong dulu Setelah itu kita masukin juga Kunyit sama ketumbar Terus kita kasih air Karena ini bumbunya sedikit Tapi blendernya besar ya Jadi kalau pakai minyak Tokunya kebanyakan minyaknya Biar kemakan Aku pakai air aja Sekarang kita blender Setelah selesai Kemudian kita sisihkan aja kali ya Ke mangkuk Nah ini ada Daging yang udah tadi di presto Udah empuk nih Nah tapi ini aku gak tau bagian apanya ya Terus Memang Biasanya ini Bagian yang tidak umum dibikin Gepuk juga sih Tapi gak apa-apalah Kita olah aja ya Sebisanya Nanti yang mau aku potong Sedemikian rupa Kemudian aku Pipihkan sedikit Pakai Pakai ulekan Yuk kita mulai Nah saya potong Sekitar segini aja Nah ini Lumayan lah ya Ini geprek-gepreknya Udah selesai nih Pemimpihan dagingnya Tapi ini tuh malah Kayaknya cenderung Lebih ketetelan ya Daripada ke daging sapi Tapi kan kita udah Terlanjur bikin bumbunya ya Gak apa-apa Bagian apapun Yang penting Rasanya nanti enak Oke Kita mulai masak Oke Aku udah manasin Kompornya Udah aku kasih minyak wajannya Kita akan menumis bumbunya Alhamdulillah nih Tentangnya berhasil nih Terkaramitalisasi dengan baik Udah panas nih minyaknya Sekarang kita akan tumis bumbunya Jangan lupa Dimasukin Langkuas Dan bay leavesnya Atau daun salamnya Kita tumis Sampai bumbunya wangi Dan matang Mulai Wangi nih bumbunya Tapi sebesar lagi deh Udah matang nih bumbunya Sekarang kita masukin Daging sapinya Yang beberapa udah kita pipihkan Yang beberapa susah dipipihkan Karena kayak cepelan Sekarang kita aduk Aduk-aduk dulu Setelah itu Kita kiram Pakai air Sejukupnya Sampai bumbunya Sampai daging sapinya Agak terendam Nah sementara Nunggu gepuknya matang nih Kayaknya aku juga nyambe Nyambe Nyambi bikin nasi deh Kita tunggu dulu Sampai dia mendidih Udah mendidih nih Terus kita masukin Garam Merica Sama kaldu ayam Setelah itu Masukin juga Gula merah Atau gula aren Kemudian kita aduk-aduk Dan biarkan mereka meresap Nanti kita tunggu beberapa saat dulu Baru kita kasih kecap ya Nah setelah ini Baru kita kasih kecap Karena suamiku dan anakku Suka sekali kecap Jadi Kita pakai agak banyak aja Sekarang kita tutup pancinya Dan kita tunggu Sampai airnya menyusut Oke Sambil nunggu matang Kita juga aduk sesekali ya Sampai Uuuh Sampai Udah menyusut Airnya Kita kecilkan kompornya sedikit kemudian kita tambahkan sedikit santan, sebenernya santan ini opsional ya, aku juga akan pakainya sedikit aja, gak akan terlalu banyak cukup setengah dari yang udah aku kasih aja terus kita aduk makin creamy ya kelihatannya ini makan nasi anget sama kuahnya aja udah enak banget ini pasti nah oke, sebelum kita matiin kompornya kita coba dulu nih untuk yang terakhir kali udah enak banget manis, gurih, asin udah matah, pokoknya ini udah selera keluarga aku banget nih oke, selesai sudah masaknya, sekarang kita matikan kompornya oke teman-teman, itu tadi dua menu wajib di awal-awal bulan puasa yang harus aku sediakan di rumah dimana suami aku tuh seneng banget tentang mustafa dan aku juga nah, kentang mustafanya by the way ini dia nah, apakah ini kentang mustafa yang waktu itu aku bikin? hmm, bukan beberapa hari yang lalu aku bikin lagi karena kentang mustafa yang aku bikin di video ini udah mau habis sehingga aku bikin lagi sekitar 3 kg karena aku juga pengen bagi-bagi ke teman-teman yang tadinya expect itu untuk sebulan tapi ternyata satu minggu pun udah tinggal sedikit lagi ya akhirnya aku masak lagi kentang mustafanya ya, kalau teman-teman nih btw hari ini di rumah masak apa nih buat buka puasa dan takjilnya oke teman-teman sekian video kali ini terima kasih buat teman-teman yang udah pantangin terus video ini dari awal sampai selesai selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankannya semoga puasa dan ibadahnya lancar selalu sekian video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye